audio channel oke materi selanjutnya sekarang kita masukin bab integral integral ini sering juga disebut dengan anti turunan oke disebut juga anti turunan nah dimana penulisannya seperti ini nah ini dibaca ini lamanya lambang integral satu paket lambang integral nanti disini berupa fungsi disini variabelnya nah bentuk ini bisa dibaca seperti ini integral titik titik terhadap titik titik nah nanti titik titik ini isinya fungsi terus yang belakang ini nanti isinya variabelnya misalkan sebagai contoh seperti ini misalkan diberikan suatu fungsi y atau bisa juga fungsinya fx atau bisa gx bisa hx dan lain-lain dan rumusnya seperti ini misalkan ax pangkat n jadi dia harus berbentuk pangkat nah jika kita akan mencari integralnya ini dituliskan seperti ini integral y terhadap x nanti variabelnya x atau bisa juga dituliskan integral fx terhadap x dituliskan integral y dx atau integral fx dx cara bacanya seperti yang tadi jadi integral y terhadap x nah rumusnya seperti ini nah karena fungsi y nya itu ax pangkat n nah ini a nya sekarang kita bagi dengan pangkatnya setelah ditambahkan 1 jadi a per n tambah 1 x nya tetap kemudian pangkatnya ditambahkan 1 n tambah 1 ditambah c nah ini merupakan kebalikan dari turunan jadi kalau turunan pangkatnya dikurangin 1 sedangkan kalau integral pangkatnya ditambahkan 1 kemudian di paling belakang kita isikan plus c c ini suatu konstanta untuk lebih jelasnya sekarang perhatikan contoh soal berikut oke misalkan yang pertama kita diberikan fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurangin 2x kuadrat ditambah x dikurangin 5 oke misalkan diberikan fungsi seperti itu sekarang kita diminta untuk mencari integralnya oke integral fx dx sama dengan berapa ini yang akan kita cari oke langsung saja kita jawab langsung kita tuliskan jadinya integral fx nya itu ini jadinya integral dari 4x pangkat 3 dikurangin 2x kuadrat ditambah x dikurangin 5 dx nah ini dibaca integral 4x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah x kurang 5 terhadap x oke langsung kita selesaikan dengan menggunakan dengan menggunakan rumus yang tadi jadi ini basisnya harus berbentuk pangkat baru kita bisa integralkan nah kita integralkan 1 per 1 4x pangkat 3 4 jadi a nya ini adalah 4 jadi 4 per nah pangkatnya ditambah 1 ini n tambah 1 jadi pangkat ditambah 1 3 tambah 1 x nya tetap kemudian pangkat n tambah 1 jadi pangkatnya 3 tambah 1 jadi ini untuk yang terdepan kemudian yang berikutnya dikurangin jadi ini a nya 2 jadi 2 per pangkatnya ditambah 1 jadi pangkatnya adalah 2 jadi 2 tambah 1 kemudian x nya tetap kemudian pangkatnya ditambah 1 lagi 2 tambah 1 ditambah nah kemudian ini berikutnya yang ini di depannya itu sebenarnya ada angka 1 jadi a nya 1 1 per ini pangkatnya 1 tapi tidak dituliskan sehingga disini jadinya pangkat jadi 1 ditambah 1 sesuai rumus ini x nya tetap kemudian ini pangkatnya sebenarnya ada 1 tambah 1 lagi sesuai dengan rumus dikurangin 5 nah kalau dia tidak mengandung x kita integralkan kita tinggal tambahkan x saja di belakang sehingga ini hasilnya 5x seperti itu jadi berapapun asalkan dia konstanta yang tidak mengandung x jika kita integralkan kita tinggal isikan x di belakangnya dan ingat paling akhir kita isikan plus c ini wajib isikan plus c oke sampai disini kita lanjutkan hitung 4 per 3 tambah 1 ya jadi disini 4 per 4 x pangkat 4 dikurangin 2 per 3 x pangkat 3 ditambah 1 per 2 x pangkat 2 dikurangin 5x x ditambah c yang bisa kita sederhanakan sederhanakan kalau tidak bisa disederhanakan kita biarkan sampai disini ternyata 4 per 4 bisa disederhanakan sehingga dia menjadi 4 bagi 4 jadi 1 1 tidak usah dituliskan sehingga ini jadi x pangkat 4 dikurangin 2 per 3 x pangkat 3 ditambah 1 per 2 x kawadrat dikurangin 5x ditambah c jadi inilah hasil dari integral fx oke kemudian soal nomor 2 oke misalkan langsung saja ditanyakan integral dari 4 per x kawadrat dikurangin 5 per x pangkat 3 dx oke misalkan sekarang bentuknya seperti ini nah seperti yang dikatakan tadi rumus ini integral ini bisa kita gunakan jika bentuk aslinya fungsi itu adalah pangkat nah sementara disini ada pecahan jadi langkah pertama sebelum sebelum kita integralkan kita rubah dulu dia menjadi pangkat oke jadi ini kita belum integralkan kita masih dalam tahap perubahan ini menjadi pangkat tentu pada materi sebelumnya jika dia pecahan pangkatnya adalah pangkat negatif sehingga ini kita rubah dia akan menjadi 4 x pangkat min 2 dikurangin kemudian ini jadi 5 x pangkat min 3 dx nah sesudah bentuknya seperti ini baru kita bisa integralkan dengan rumus yang tadi oke langsung saja nah ini kita integralkan satu per satu 4 per pangkatnya min 2 min 2 tambah 1 ingat selalu ditambahkan 1 kemudian x nya tetap kemudian disini min 2 selalu tambah 1 oke ini untuk yang di depan sekarang yang di belakang min 5 nya tetap per kemudian pangkatnya ditambahkan 1 min 3 tambah 1 x nya tetap kemudian pangkatnya ditambahkan 1 juga min 3 tambah 1 ingat selalu jika sudah habis kita tambahkan c di belakang oke nah sekarang kita lanjutkan ini menjadi 4 per min 2 tambah 1 itu hasilnya min 1 x ini menjadi 4 bagi min 1 hasilnya min 4 x pangkat min 1 kemudian nah disini ada negatif disini ada negatif negatif ketemu negatif dia akan menjadi positif 5 5 per 2 x pangkat min 2 ditambah c nah sebenarnya sampai disini kita sudah selesai akan tetapi perhatikan bentuk awal dari soalnya nah ini bentuknya pecahan jadi ada baiknya kita kembalikan hasilnya ini ke bentuk pecahan dan ingat pangkat negatif itu menjadi per sehingga ini hasilnya yang di depan min 4 kali 1 per x pangkat 1 pangkat 1 tidak usah dituliskan kemudian ditambah 5 per 2 kali 1 per x pangkat 2 jadi x pangkat min 2 dia akan menjadi 1 per x pangkat 2 karena negatifnya sudah kita jadikan per ditambah c selanjutnya atas kali atas bawah kali bawah yang di depan akan menjadi min 4 per x kemudian yang di belakang akan menjadi 5 kali 1 5 per 2 kali x kuadrat dia akan menjadi 2 x kuadrat ditambah c jadi inilah hasil dari integral soal yang nomor 2 oke selanjutnya soal nomor 3 misalkan langsung saja ditanyakan integral dari 12 akar x dx seandainya soalnya seperti ini nah seperti yang dikatakan tadi kita bisa integralkan jika bentuknya pangkat jadi langkah pertama yang kita lakukan kita ubah bentuk ini 12 akar x menjadi bentuk pangkat dan ingat kalau akar itu pangkatnya berupa pecahan sehingga ini hasilnya menjadi integral 12 x pangkat setengah dx sesudah bentuknya pangkat baru kita bisa gunakan termos yang tadi langsung saja ini menjadi a nya a nya 12 12 per pangkat ditambah 1 pangkatnya setengah setengah tambah 1 kemudian x nya tetap 1 pangkat setengah tambah 1 ingat di belakangnya selalu ditambahkan c oke setelah sampai sini kita lanjutkan lagi 12 per setengah tambah 1 kita samakan penyebut setengah 1 per 2 ditambah 2 per 2 dia akan menjadi 3 per 2 oke seperti itu kemudian x nah untuk pangkat ada baiknya kita biarkan dia menjadi bentuk pecahan campuran karena nanti bentuknya biar lebih sederhana dia akan menjadi 1 setengah jadi setengah tambah 1 dia menjadi 1 setengah tambah c nah kemudian 12 dibagi 3 per 2 kita ubah menjadi perkalian dia akan menjadi 12 kali 2 per 3 jadi sifat pembagian pecahan jika dibagi pecahan kita ubah jadikan kali kemudian pecahan yang di bawah dibalik jadi 2 per 3 kali x pangkat 1 setengah ditambah c oke sekarang yang bisa disederhanakan kita sederhanakan perhatikan 12 sama 3 bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 3 ini menjadi 4 4 kali 2 dia akan menjadi 8 nah kemudian pangkat pecahan campuran ini bisa kita pisah menggunakan sifat perpangkatan jadi x pangkat 1 setengah kita bisa pisah menjadi kali x pangkat 1 x pangkat setengah nah seperti itu tambah c 8 x pangkat 1 tetap x x pangkat setengah dia akan menjadi akar x tambah c oke jadi jika soalnya dia berbentuk akar ada baiknya kita kembalikan ke bentuk akar jadi inilah hasil dari soal yang nomor tiga tiga